Terima kasih Anda masih menyaksikan bulletin jabar, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT hingga kini menjadi momok bagi para perempuan. Meski KDRT bisa menyebabkan kematian, implementasi hukum khususnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau UUPKDRT dinilai masih belum optimal mencegah kasus KDRT berulang terjadi. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi PR ataupun juga pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah Indonesia. Pasalnya KDRT ini terjadi pada perempuan, khususnya kepada seorang istri. Dan kekerasan dalam rumah tangga ini berbagai hal, mulai dari kekerasan fisik, kekerasan verbal, novelba, bahkan juga kekerasan secara seksual. Dampaknya ini sangat luar biasa pemerintah, terutama kekerasan ini mengalami trauma pada perempuan, kemudian juga mengalami luka fisik. Bahkan yang lebih parah apabila KDRT berat, korban ini bisa mengalami meninggal dunia, baik dibunuh ataupun juga bunuh diri. Terakhir pemirsa kasus KDRT ini terjadi pada salah satu mantan atlet Anggar yang juga merupakan selebgram asal Aceh yaitu Cut Intan Nabila. Dalam rekaman yang kami terima dari rekaman CCTV dan juga kamera pengawas, bahwa Armor Toreador yang juga merupakan suami dari Cut Intan Nabila ini melakukan aksi kekerasan terhadap Cut Intan Nabila di dalam rumah mereka. Dan kirisnya Armor Toreador yang juga merupakan suami dari Cut Intan Nabila ini melakukan aksi kekerasan di depan anaknya dan juga melakukan penendangan terhadap bayi. Atas kejadian ini, Komnas PPA kemudian juga posek tertempat ini melakukan perlindungan terhadap Cut Intan Nabila dan juga kepada anaknya. Beberapa saat kemudian Armor Toreador akhirnya berhasil diamankan di salah satu hotel di Jakarta Selatan. Pihak keluarga meminta bahwa Armor Toreador ini dijerat dengan hukum yang sangat berat dan juga dijerat dengan pasal terlapis. Anak sangat kecewa lah. Anak kecewa lah. Anak kecewa lah. Ya, ya. Kawas, masalahnya apa sih om sebenarnya? Sudah juga nggak tahu masalahnya. Melihat anaknya juga menjadi turut terseret om. Kawas, ya toh. Anaknya di, ya cucu om. Ya. Nanti hukum lah yang ini ya. Tapi melihat Gaintan sudah menutupi ini sekian lama om. Melihatnya seperti depannya om. Ya, kita juga nggak tahu. Maraknya kasus kekerasan. Ini terjadi adanya ancaman yang berarti terutama bagi seorang perempuan dan juga istri. Dari salah satu situs yang kami terima, yaitu di laman kemenppa.go.id, dirilis sejak tanggal 1 Januari hingga hari ini, sebanyak 15.468 kasus kekerasan terjadi. Dimana di antaranya 13.443 terjadi pada perempuan. Dan 2.000, maksud kami 3.314 kasus terjadi pada laki-laki. Bahkan di dalam data ini pun juga dijelaskan bahwa pelaku kekerasan sendiri justru hadir dari orang terdekat, bukan dari orang luar. Dan kemenppa menunjukkan bahwa pelaku kekerasan ini terjadi ada di dalam lingkaran rumah tangga. Saya inti juga memang kasus yang terjadi ini bahwa terjadi pada kekasih ataupun juga pacar, ini dilakukan dengan sebanyak kasus ada 2.716 kasus. Kemudian untuk kasus kekerasan yang dialami atau dilakukan oleh suami ataupun juga istri, ini sebanyak 2.416 kasus. Selain dari kemenppa, kami juga sudah mengumpulkan dari data yaitu adalah Komnas Perempuan. Dalam Komnas Perempuan ini mencatatkan bahwa sejak 8 Maret lalu mengungkap jenis kekerasan yang dilakukan ataupun terhadap seorang istri, ini ataupun kekerasan terhadap istri atau KTI sebanyak 674 kasus. Dan pemirsa, memang data-data ini cukup menggambarkan dan juga cukup memberitahu kita juga bahwa KDRT menjadi momok yang menakutkan, terutama bagi seorang istri dan juga perempuan. Padahal dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila, bahwa semua orang berhak untuk mendapatkan rasa aman dan juga nyaman dan terbebas dalam segala bentuk kekerasan. Tingginya, kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga tentu dipertanyakan oleh publik. Mengapa KDRT ini masih saja terjadi di keluarga-keluarga Indonesia? Pasalnya, dalam 2 dekade, pemerintah Indonesia ini sudah menerbitkan aturan terkait dengan kecegahan kekerasan dalam rumah tangga yang tertera dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2004. Seharusnya, dengan adanya aturan tersebut, KDRT ini tidak terjadi pada keluarga-keluarga di Indonesia. Sepertinya publik ini mempertanyakan terhadap kasus KDRT ini seperti fenomena gunung es. Dan saat-saat ini memang perlu diapresiasi bahwa sudah semakin banyak publik dan juga masyarakat yang berani menyuarakan terhadap kasus KDRT. Baik itu memberikan pelaporan kepada pihak berwajib ataupun juga memberikan informasinya kepada media sosial. Namun, ternyata dalam proses hukumnya di tengah jalan bahwa kasus KDRT ini banyak yang berhenti di tengah jalan. Alasannya pun bervariasi. Mulai dari takut, kemudian juga menganggap ini bahwa aib keluarga. Kemudian yang tak kalah pentingnya bahwa masih banyak adanya stereotip di masyarakat, adanya patriarki. Bahwa posisi perempuan berada di bawah laki-laki. Lantas, seperti apa tanggapan dari masyarakat terhadap kasus KDRT yang marak terjadi di Indonesia saat ini? Nah, Pak Mirsa, kita akan langsung tanyakan kepada salah satu warga yang berada di taman ini untuk menanyakan terkait dengan sikapnya ataupun juga hal yang ketahuinya terkait dengan kasus KDRT di dalam rumah tangga ini. Saya akan bertanya terlebih dahulu. Ini, halo, dengan Ibu siapa? Selamat saya, Ibu Erni. Ibu Erni, Ibu Erni sudah menikah atau belum, Bu? Oh, sudah menikah. Sudah menikah berapa lama, Bu? Kurang lebih 20 tahun, 20 tahun ya. Bu Erni, menurut Bu Erni, kasus KDRT untuk penjagaannya sebenarnya harus seperti apa sih, Bu Erni? Ya, kita sebagai perempuan harus saling menjaga perasaan, dan harus selalu terbuka sama pasangan kita. Ya, salah satunya itu, ya, harus saling percaya. Kalau Bu Erni melihat kasus KDRT terutama yang saat ini viral begitu, Bu, di media sosial terkait dengan pembukulan di depan oleh suaminya, bahkan di depan anak dan balitanya, apa sih tanggapan dari Bu Erni? Itu sangat tejam banget, Ibu. Itu harus ditindakkan, itu sangat menyiksa perasaan dan hati nuran itu bagi perempuan, ya. Kita juga sangat tersakiti dan sangat menyayat, gitu ya. Saya juga pernah mengalami seperti itu. Baik, Ibu, apa sih Ibu yang diharapkan agar KDRT ini tidak terjadi lagi, Ibu? Terutama bagi perempuan di Indonesia, dan juga khususnya tadi kepada Bu Erni. Harus saling menyayangi dan melindungi sesama pasangan, ya. Harus saling percaya, dan kuncinya harus saling terbuka, gitu aja. Terima kasih, Bu Erni. Ya, semuanya. Halo, selamat sore, Mbak. Selamat sore. Halo, ini kan Mbak siapa? Elva. Mbak Elva. Mbak Elva, saya boleh tanyakan sedikit nggak, Mbak, terkait dengan kasus KDRT yang saat ini marak terjadi di Indonesia, dan baru-baru ini juga viral terkait dengan kasusnya Cid Intan, begitu yang dilakukan oleh suaminya. Nah, tangkapan dari KMF, seperti apa sih dengan kasus ini? Kalau menurut saya tentunya disayangkan banget, ya. Rasanya kan isu KDRT itu kayak udah isu lama banget, ya. Seharusnya sudah tidak terjadi lagi ya, Pak Lergi. Jadi, mengingat sudah banyak perubahan, sudah banyak organisasi, bahkan juga sudah banyak peraturan yang mencegah KDRT tersebut. Apalagi sangat disayangkan bahwa pelaku dan korban ini merupakan orang yang ada di mata masyarakat, gitu. Dan seharusnya orang yang ada di masyarakat kan menjadi contoh, gitu ya. Dan juga orang yang ada di masyarakat mungkin memiliki tendensi yang lebih, apa namanya, sedikit untuk melakukan kekerasan tersebut. Dan mengingat bahwa orang yang di mata masyarakat aja bisa melakukan hal tersebut, apalagi orang-orang yang tidak terekspos oleh masyarakat, gitu. Sehingga adanya KDRT, ini kan bukan terjadi pada hubungan sama istri saja, menurutkan juga pacaran juga ada. Untuk penjelah hal itu, seperti apa sih? Saya rasa yang perlu disadari adalah kita semua dapat untuk menjadi korban atau juga pelaku dalam KDRT, gitu ya. KDRT kan bisa kekerasan dalam hubungan ini bisa dalam bentuk-bentuk hal kecil, misalnya. Untuk melarang posesif yang biasa kita temukan dalam hubungan sekitar, gitu. Menurut saya kita perlu aware tentang, apa namanya, tindakan kita, bagaimana tindakan kita mempengaruhi pasangan kita. Dan juga bagaimana tindakan pasangan kita mempengaruhi kita. Kalau misalnya kita melihat bahwa ada tanda-tanda kekerasan, mungkin kita harus meneliti hal tersebut. Apakah hal tersebut dapat bertindak lanjut ke kekerasan nantinya, gitu. Nah, Pemirsa, kita akan langsung juga tanyakan bagaimana tanggapan salah satu pasangan yang ada di taman ini terkait dengan kasus KDRT. Halo, selamat sore, Mas. Mas, ini. Mas siapa? Mas Tian. Mas Tian, ini yang siap. Masnya baju juga, Mbak? Nah, Mas Tian. Mbak Ayu. Mbak Pintar. Oke, ini sudah suami istri atau bagaimana? Sudah suami istri. Ada suami istri. Oke, sudah menikah? Sudah berapa lama, Mas? Sudah lima tahun. Sudah lima tahun. Oke, Mas, karena kan lagi ramai ya kasus di Indonesia ini terkait dengan kasus KDRT. Bahkan baru-baru ini juga viral, kasus KDRT ini terjadi oleh salah seorang, korbannya adalah selebgram, gitu. Tanggapan dari Mas dengan kasus KDRT yang berarti di Indonesia ini seperti apa, Mas? Sebenarnya, kasus seperti ini sudah banyak terjadi ya di Indonesia. Jadi, untuk tipsnya dari kami sih lebih ke komunikasi. Jangan ada yang disembunyikan, karena hubungan dari sebuah rumah tangga itu yang paling penting adalah bagaimana kita menceritakan semuanya. Jadi, tidak ada kebohongan. Mengapa terjadi kasus KDRT itu? Karena pertama, tidak ada cinta di dalamnya. Itu yang paling pertama, tidak ada cinta di dalamnya. Terus yang kedua, komunikasinya sudah retak. Terus yang ketiga, terlalu banyak kebohongan. Jadi, ketika entah itu istri, entah itu suami, terlalu banyak menyimpan kebohongan. Nah, jadi menurut saya komunikasi itu paling penting. Terkait dengan pencigahan KDRT ini, menurut Mbak sebagai seorang istri, apa sih Mbak yang paling penting untuk pencigahan adanya KDRT dalam rumah tangga? Kalau sudah mulai ada tanda-tanda KDRT itu, harusnya kita sudah speak up kan. Apalagi untuk berita ini kan, katanya sudah lama tuh, dari 2020 kan kata si suaminya. Berarti sudah berapa tahun tuh berarti kan. Harusnya sudah run lah istrinya, tidak usah bertahan lagi. Sudah penyakit itu sebuah penyakit ya. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, yang dimulai dari skup lingkup paling kecil di masyarakat, yaitu keluarga, perlu adanya implementasi lebih luas lagi dari masyarakat di Indonesia. Dan perlu adanya pemahaman tentang penghapusan KDRT yang ada di lingkup keluarga. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang tersebut dapat melindungi setiap keluarga yang ada di Indonesia. Dan juga terciptanya zero toleransi terhadap kekerasan dalam rumah tangga. Dari Jakarta, Andromeda Arizal, Dirhamsyah, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.